hey guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back again to in my channel jadi guys kita lanjut lagi di part 2 of bully game yang bikin aku langenin banget guys ini game yang udah jadul tapi masih berasa banget masih kayak kuatan baru gitu kan nih sekarang kita return to the game jadi di part pertama itu kita udah ngenalin sekolahnya jimmy tuh kayak gimana temen-temennya jimmy tuh kayak gimana aja kemudian kita harus masuk kelas di jam tertentunya kalau kita bolos juga nggak apa-apa yang penting jangan kuatan guru oke sekarang kita ini gimana kita mau kesini oke jadi kita ke misi gitu ini ada dia sama gurunya enggak di kepala sekolahnya di jadi dari gelagat-gelagatnya si jimmy ya dari cara dia ngomong sama gurunya ini emang anaknya tuh bandel emang anaknya nakal banget tuh dan songgong banget kalau ada temennya mau kenalan nama dia dia tuh dia kayak songgong banget gitu jangan deketin gua gitu kayak gitu tuh tuh dan susah banget buat dia kayak ngomong sopan ke guru gitu kejar-kejaran nih eh gua kakak gak ngerti kakak ngerti kakak ngerti kakak ngerti gua eh gagal kayaknya nih iya udah pergi jauh kayaknya ini iya udah pergi ke tunggu dulu oke kita udah pukul aku udah pukul ini gimana susok ya sih tap is green oke kita lari ke jaring dia aku masih belum terbiasa ngejar-ngejaran ini kayaknya Jimmy dipancing deh ke tempat yang gak bener gitu gimana nih stop oh ini ada dua orang lagi malas banget gue oh bisa dipegang ini ada batu bata juga ya itu kemana nih oke oke mau ditekan lama gitu biar biar kebidik gitu kalau ditekan lama gitu dapet tetapel aku gak ngerti bahasa inggris sendiri oh dapet tetapel baiklah jadi ini dia sistemnya auto safe ya jadi gak perlu di safe safe lagi jadi kita kalau keluar gak apa-apa wah ini kayaknya berandalan ini kayak gimana ya kayak bukan anak sekolah gitu guys ini sepertinya kayak anak putus sekolah gitu ya coba gue lemparin nih coba gue lemparin nih oh ada guru ada guru ada guru ada guru ada guru Lari, 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 lari Aduh Ih, banyak banget gurunya ya Gue kayaknya sembunyi dulu kayaknya di tempat sampah nih Hampir aja ketahuan Oke, I'm leaving Kita ke kelas dulu atau ke misi dulu ya? Oh udah, abis kelasnya deh Oke, jadi kita ke misi Kita balik ke misi aja lagi Kita cari misi Ini ada di daerah bintang Kalau gak salah, kalau bintangnya disitu berarti di asramanya dia dong? Oh iya, bener Nanti kita ke asramanya dia Terus Oh disini Oke, ini adalah misi kedua guys He He, gue gak bermaksud Oke Ini gue, jujur belum terbiasa sama tombol guys Jadi gue singkering dulu biar gue gak dipukul Oke Kalau nerd atau kutubuku nih yang rompi hijau ini biasanya mereka gak ngelawan guys Kalau dipukul tuh biasanya mereka langsung lari gitu Sekarang kita ke misi yang kedua Jadi itu ide yang bagus, kan? Ya Oke, silahkan Hey man, apa yang terjadi? Tidak banyak Aku hanya beritahu Pee di sini tentang ide saya untuk mengambil sekolah Maksudnya, pelan saya untuk kita untuk mengambil sekolah Apa pelan? Jangan khawatir, Jimmy Kayaknya Gary ini yang rompi hijau tua ini Dia tuh kayak Punya niat jahat sama sekolahnya gitu loh guys Dan dia tuh butuh temen gitu Seperti Jimmy atau Satu orang lagi gitu Tuh Jadi si Gary ini orangnya kayak Gampang banget mempengaruhi orang gitu Suka banget mempengaruhi orang yang buruk-buruk gitu Karena dia punya niat yang jahat Oke Kita skip aja oke Let's go Follow Gary to the old school bus Oke Wah, gue ngerti nih tempat nih Kita ke Di sekolah tua Kita ikutin si Gary Kayaknya gue bisa duluan daripada Gary deh Gue tungguin aja dia di bis sekolah gue Tau banget tempatnya soalnya Oke I know School bus Should Are the bus windows with the... Oh Oke Jadi gue mesti ketapelin nih Nah Gue pecahin kacanya Satu ke satu Dan pastiin gak ada guru ya Ini adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji Kita ikutin lagi si Gary Nah pokoknya si Gary ini kayak Menuntun kita ke perbuatan yang keji gitu Gimana kalau Kalau gue di sekolah gue kayak gitu Pasti udah dikeluarin sih ya Ini kita kemana Oh I see I see Gue inget gue inget Ini kita ke lapangan bola ya Oke Duluan aja ya Gue duluan aja Tapi gue udah lupa disini Disuruh apa sama Gary He the tree and wait football practice Oh gue Gue sembunyi di pohon Oh gue manjat gitu ceritanya Ya Gue manjat Gue manjat ya Oh pasti ini gak ada guru gitu ya Nah gue Gimana nih Oke gue duduk Oke Gue Gue tembakin nih si pemain Si pemain Si pemain football nih Gue tetap pelin satu-satu nih Ini lagi push up nih Gue tembak Oke Kok gue gak bisa ganti bidik ya Gimana sih Gimana sih Seperti ini Lagi lari gue Ih jahat banget sumpah Rata-rata nih anak-anak yang kayak gini tuh Rata-rata mereka sirik gitu ya Lihat temennya tuh gabung ke X-School yang bener gitu Terus dia gak tau gabung X-School apa kali ya Makanya dikerjaan kayak gini Oh udah deh Terus Oke Misi kedua selesai Oke Autosave Wih kasian banget Ini ada tim cheerleader Oke Oke Ada tim cheerleader guys Ini ada dua bintang nih Berarti langsung Ada dua misi yang harus kita lakuin gitu Itu Ini apa nih? Biru You look stupid Hehehehe Genuinely awful Oh gue taruhan ceritanya Oh kalo Tempat pijakannya yang warna biru itu berarti Kayak games-games kayak taruhan gitu tuh gimana gitu ya Oh taruhan gue nih Yaudah gue satu dolar aja deh Satu dolar aja dulu Karena gue gak tau bisa atau kagak nih Oke Ini gimana gimana You'll never hit me You'll never hit me Okay Gideknya gimana Oh Oke 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 Konsentrasi Oh alright Tinggal tiga bola Ah Tinggal dua bola guys Gue dapet satu dolar Oke jadi tuh kayak game-game taruhan doang ya guys Ini sekarang kita ke dua misi ya guys Dan Ini kita Lanjut ke misi selanjutnya gitu Tuh Ini misinya dimana lagi Sepertinya Agak jauh ya Oke Oh guys Wah Udah jam tidur guys Ini gimana Oh jadi mesti tidur dulu atau gimana Ayo manjat aja deh Manjat Oke Udah waktunya gue tidur Gue tidur aja dulu Eh Ini gimana Oke Itu gue masuk Gimana gue bisa tidur gak sih Oke Oke gue tidur dulu guys Gitu Karena semua Orang butuh istirahat ya Termasuk karakter game Baiklah Bangun jam 8 Oke Jadi dia kagak mandi Kagak sikat gigi Bangun langsung pergi sekolah lagi gitu Sekolahnya langsung jam 8 By the way ini Ini jamnya cepet banget ya tuh Jadi kalau 20 menit tuh berarti Disini tuh kayak 20 detik gitu Oke kita ke misi selanjutnya guys Let's go Save LG Oh jadi Ini kita Di misi yang kita bantuin Anak nerd ya Nerd tuh kayak kutu buku gitu So So You're the new kid huh Everyone is talking about you Oh are they And what are they saying Nothing Just that you're friends With that sociopath Gary Socio what? Sociopath it means Si 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 LG ini kayak takut banget sama si Jimmy ya I need you to help me Wait You need me to help you? I've got some library books that need to be returned But I'm too scared to go to my locker Do I look like a librarian? No listen Oh dia pengen ngembalikan buku di perpustakaan Tapi dia sangat ketakutan Untuk mengambil bukunya di lockernya gitu guys Are you crazy? Make it 5 No 2 bucks? Great 5 bucks Let's go buddy Oh jadi Gua harus jadi Bodyguardnya LG Buat ngambil bukunya dia gitu Tapi dia kayak taruhan gitu Gua bayar 2 Gua bayar 2 dollar deh Tapi si Jimmy 5 dollar gitu kan Ya udah Tapi Belum deal Tapi udah langsung diajak gitu kan Kasian banget Jadi ini mah Jadi Jadi dia ini Ngelindungi Tapi Tapi awalnya nge bully dulu Take out Duh bunyi Oh 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 Eh Eh Kok gua pokok dia sih? Eh Kok Gimana sih pintingnya? Oke 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 Take all get to the school bedroom Oh Oke By the way ini jalannya lambat banget Coy Hurry up Hurry up Hurry up bro Gue pukul temen lu Oke Let's go Algernon Ini dia ikut gak sih kalo gue masuk sekolah? Oh Kalo segitiga berarti Di lantai 2 Di lantai 2 Pokernya Jangan sampe ketahuan guru Soalnya lagi jam pelajaran Itu sekarang kita enter si LG Pergi ke kamar mandi I Eh Eh Apa yang kalian lakukan?! si gendut ah si gendut tadi keluar dari wc cowok sama anak kecil let's go cepet lu cepet yaelah wc aja mesti diantar lu oh iya baiklah cuci tangan 2 lg to his locker all right let's go masa ngambil buku aja mesti ditemenin gitu ya jadi kalau dia mau masuk kelas gimana masa mesti harus ditemenin terus sama si jimmy gitu kan apa pada saat itu dia lagi di di apa ya lagi jadi sasaran kali ya mungkin si alji kali karena gak ngasih duit duit palakan masuk kelas gak ya all right guys jadi itu dia sekarang kita udah lakuin tiga misi di game bully all right ini gimana sih postnya oke kita udah lakuin tiga misi di game bully all right thanks for watching ya guys kita lakuin lagi misi yang ketiga eh misi keberapa misi keempat ya misi keempat sama beberapa game kelasnya kita masuk lagi oke dan thanks for watching guys dan seperti biasa guys I be there and see you in the next video sampai jumpa lagi selanjutnya oke bye bye sub indo by broth3rmax